Hai Rek, ketemu lagi dengan Kaum Fresh Jadi teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan review kita tentang Mykonos Karena di video sebelumnya, kalian cek aja di sini Tapi enggak ada kenean Kita undang susu soalnya dia ini untuk mewakili tim Fresh tapi versi cowok ya Dalam jangka waktu, belum setahun Belum setahun aja Mykonos itu tiba-tiba udah beranak 15 parfum Dan jangan khawatir, kita punya semuanya Nah karena kita ini kaum fresh, jadi lebih ke suka aroma yang segar Terus enggak mengintimidasi Enggak terlalu ngium, enggak terlalu berasap, soft gitu Tapi ya ada beberapa twist dari kita masing-masing gitu Nah kira-kira parfum mana dari 15 parfum Mykonos yang baru yang kita suka Jadi kalian nanti kita rating ya Jadi kita nanti akan ada dua versi Jadi versi yang baru disemplot sama yang udah dried down ya Jadi kita langsung Karena kalau kita bahas notes itu kepanjangan ya Kalian cek aja notes-nya di sini Jadi ini tuh lebih ke impresi kita ketika membau gitu loh Kayak Karena parfum Mykonos lagi-lagi Iya manis-manis Jadi Roche ini parfumnya Mykonos yang collab sama Sapeye Jadi dia ini termasuk yang skin scent parfum dan terinspirasi dari lipstick Jadi menurut kalian gimana? Jadi baunya tuh kayak lipstick yang baru dibuka gitu loh Waxi terus Ya bener-bener bau lipstick Revlon gitu loh tau enggak sih Wangi-wangi Ya aku jujur juga biasa aja Aku pertamanya suka Cuman aku enggak suka Justru enggak suka terakhir ya Bau lelene lipstick itu loh Iya kayak bau lelene Bener Aku tadi mikir gini Apa ya bau apa ya gini Kayak wax apa apa gitu Lelene lipstick Kayak pas aku nungguin lelene mau gitu loh Ngepep Ngepep dong Nah wes Jadi itu adalah kesan pertama Dan itu tuh menurut gue juga enggak awet Karena memang ini skin scent parfum ya Oke kita rating Satu persatu Nomor sepuluh Nomor sepuluh Nomor sepuluh Tujuh persepuluh Tujuh persepuluh Ini Peredasikih Parfum nanas Ini tropical perfume Jadi aku jadi pengen Ini kok manis loh Kayak jus nanas Ini berbayang Banyak mengandung vitamin C tau Iya prebiotik Jadi Peredasikih ini adalah parfum yang notesnya tuh lebih dominan Nanas itu tuh kayak parfum tropical gitu Jadi menurut kalian ya apa ini Aku suka sih ini manis Iya manisnya enggak lebay ya Ganteng-ganteng Delapan persepuluh Tujuh persepuluh Kemanisan Tujuh persepuluh Tujuh persepuluh Enam persepuluh Nggak apa ah Nggak suka Kalau gue buat dimakan suka Tapi buat wangian kayak pasti bersih gitu Iya sama Kayu Oh kayu Kayu Tapi dia ringan aja Jadi ini menurutku aroma ya wangi gitu Kalian pernah di ratus Enggak Maksudnya ratus ini Ratus enggak lah Eh ratus emang kalian Aku pernah Eh ratus Kak masih single Eh ratus itu yang kayak Kak itunya dihasap Tapi tuh enggak sih Iya Tapi bukan kayu Kayu-kayu lapuk Itu bukan ya Ini tuh lebih ke Ya ampun ini prinses cantik Ini soft banget Ini tuh dupenya Narciso Must for her Tanya aku kok suka Ya kan Kayak Narciso Ini tuh vibesnya Seperti parfum Narciso Dan ini Kita rating aja Ini tuh parfum Yang menggambarkan Cewek yang Kualem kan loh Eh gini ya Ini tuh adalah parfum Floral Jadi kalau misalnya Kalian gak ngerti Ini bawa apa Ini bawa bunga Bunga yang agak Kayu-kayuan Oh ini bunga Yang dihutan campur kayu Oh bunga Yang masih Nancep di pohon Oh iya Bunganya kunti Ini masuk Nancep sama kuntinya 7 persepuluh 8 persepuluh 9 persepuluh 4 persepuluh 7 persepuluh Dia kalau ngerating 9 atau 8 Berarti Apa kan Lanang Apa weda Enggak Soalnya ini bawa nya Tante-tante gitu loh guys Iya Ya memang ini kan Tante-tante rich Juga gak apa-apa kan Gak apa-apa Tapi juga yang gak kalem sih Kalau itu tuh Lebih kegirang sih Ini tuh aroma buah Ada buahnya Jadi awalnya tuh Fruity Habis itu dia woody Ada kayu manisnya juga Oh iya Kayu manis Tapi dia gak dominan Ini dia Brandingnya itu Digambarkan Wanita yang misterius Ratu misterius Ini tuh sansa Satu vibe sama ini ya Sama Aprodit Dan ini tuh kita rating 2 persepuluh ya Maaf ya teman-teman Banyak suka sama Aprodit Tapi untuk conference kali ini Yang berlima ini Gak ada yang suka Hei No Cangkup Gak ada Gak ada yang Hei Tapi kan ini Ini tuh Bukan itu Bukan Kita ini ordinary ya Mohon maaf Kita tuh gak suka yang Tarder door Ini awalnya tuh Apa buah dulu Kayak aroma yang Fruity gitu Habis itu Habis itu langsung ke Woody yang Wah strong Wah serem gitu loh Tapi bukan yang Dukun Bukan yang asap-asap 7 persepuluh 8 persepuluh 7 persepuluh Ya Allah 6 persepuluh 7 persepuluh Wow Berarti aku disini ratunya Katanya disini Juga ada cinnamonnya ya Tapi disini aku gak merasa Cinnamonnya tuh Kayak kuat gitu loh Satin Blank itu adalah Parfum yang terbaru Yang baru aja Dirilis Mikonos Jadi ini tuh perpaduan Aroma creamy Jadi kalau orang Menggambarkan tuh gini loh Di luar itu ada hujan es Tapi di dalam kita Minum susu gitu loh Minum susu hangat gitu Oh iya Guam Serius aku kok Ini bau Itu kayak bau kertas Dan aku kok gak Coba mambu ya Ini bau kertas Ini bau kertas Coba-coba ini Ini bau kertas Ini bau kertas Ini bau kertas Ini gak bisa mambu Mi Eh bau dari ininya loh Dari ininya Iya serius Ini kayak aku kurang-kurang Kurang Eh semuanya nairomu Eh semuanya nairomu Aku ketanya Aku jujur Di depan itu Aku fresh Tapi lama-lama vanilla Aku melenak Lalu light Kenapa gak sih Kian jenis Hah? Lalu light Lalu light Kamu lihat dry down-nya kan Dry down-nya tiba-tiba creamy Nah Mami Cili ini masih Mengbau yang awal doa Nanti indera penjemahnya Mami Cili itu Kayak lemot gitu Jujur kalau aku Di akhir-akhirnya Aku menek Gak suka Kan gak suka 6 persepuluh 5 persepuluh 5 sih Yaudah 6 5, 5, 5 persepuluh Yaudah 5 5 persepuluh 5 persepuluh 6 persepuluh Lanjut Aku akan review Tapi pakai Discovery Set-nya Karena aku gak beli full-nya Karena Mykonos itu Waktu itu Dia mengeluarkan Seri Discovery Set Jadi sebenarnya kan enak Kalau kita gak cocok Gak cocok itu loh Ya kan Oke yang pertama adalah Adelina Jadi Adelina ini Itu baunya kayak Fresh gitu ya Yaudah Rata-rata lah ya Makanya Ini tuh aroma Parfum yang Ordinary gak sih Ya Kayak maksudnya ya Wist floral gitu Ada minnya gak sih Aku kurang tahu ya Soalnya kayak Menurutku sih gak ada Cuman kayak floral-floral aja Oke jadi menurut kamu 8 persepuluh 7,5 persepuluh 7,7 persepuluh Kok 7,7 ya Allah 7 maksudnya 7 7 persepuluh 7 persepuluh 7 persepuluh Slow living Apakah ya Aku ingat Kehidupanmu yang slow ini Semakin Slow banget Oh ini ya lumayan Apa Mabul-mabul nih sekarang Jadi itu aroma Citrus sih Yang mengingatkan Katanya sih Ini tuh Mengingatkan pada Kota di Italia Yaitu Shallac iya jadi dia ini aroma ya per jeruk-jerukan gitu ya terus plus kayak aroma ini lho apa namanya spray yang baru dicuci soalnya dia itu kayak ini lho apa namanya iklannya tuh dia tuh beber apa namanya menjemur 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 apa namanya spray warna putih terus dia itu ada di itali ngonolong aku tapi flashback loh sama aroma ini was apa tuh iya emang dia ini vibesnya ingat gak sih kayak dng light blue jadi kayak citrus yang bener-bener kayak apa timeless gitu loh apa sih kalau kamu kan dng light blue ya kalau aku tuh flashback kayak pas aku SM itu suka pakai es kulin warna pink sumpah tapi aku suka baunya tuh kayak seger gitu loh jadi kamu nih jawab apa enggak ada rek jaman y2k itu enggak ada buat cowok susah 8 persepuluh 8,5 persepuluh 6 persepuluh 8 persepuluh 8 persepuluh dulunya ini terinspirasi dari aroma linen spray jadi aku pun sebenarnya lebih suka memakai ini tuh di bantal terus di gini ya bener di kulit ya kayak gitu kayak ini buat tidur ya buat tidur ini aroma di serius aku mau ngantuk aku serius aku kayak ngantukan deh aku selesai kan mari mangan saya kedablak oke ini discovery set yang kedua ya ini siap-siap ya ini aroma manis semua guys konos island retreat ya mari kita bedah satu-satu di antara yang aku beli ini itu aku akhirnya beli full size-nya karena aku suka ya yaitu si perdes sama mas aura jadi ini ya walaupun ini aku ngeratingnya 7 cuman kayak oke lah ya gitu sama ini ya kan nah yang lainnya ini adalah parfum yang mungkin kalau aku aku sih ngeratingnya kayak di balima deh coconut dream coconut dream ini adalah aroma kelapa ya yang creamy ya jadi coconut ditambah vanilla tapi anak-anak sekarang tuh suka yang manis-manis ya guys perlu digarisbawahi ini adalah dari segi penciuman orang yang suka fresh ya jadi bukan berarti ini tuh nggak enak ya temen-temen selera kayak aku merasanya sih kayak santan ini aku kayak merasa es krim ya kayak es krim lah tapi lebih ke bukan santannya santannya nggak manis jadi santan es krim santan ya iya 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 tanpa parah hahaha wanda berarti es krim berlenak tapi ada yang kayak iii jadi pingin dijilatin maksudnya es krimnya gitu loh wih 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 loh kalau lihat komen-komennya orang suka loh yang manis-manis creamy-creamy gitu kayak delicious katanya gitu aku kasihin aku kayak eh ya lagi-lagi ini tuh aroma hidung fresh ya 7 persepuluh 4 persepuluh 5 persepuluh 3 persepuluh 7 persepuluh deh oke parfum anak selanjutnya adalah nutella jadi nutella ini adalah parfum yang terinspirasi dari tau sendiri sih ini tuh tulisannya nutella kayak apa? nutella ya semacam itu jadi ini coklat gitu kacang kacang tombo itu loh kacang tombo itu cari aku oh kik gak mungkin banget ya kak pengen banget pecel ya iya pecel hahaha iya Allah semisah kacang bisa iya 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 Oke kita rating dulu ya 4 per 10 4 per 10 3 per 10 Soalnya aku gak enggak bang Enggak wis gak mungkin aku Ya pokoknya kalau di balima itu kayak enggak gitu loh Cuman ya gak mungkin aku 1 per 10 ya Orangnya pasti ya susah bikinnya 3 per 10 Tisama wis 3 per 10 Yaudah aku juga 3 per 10 Enggak udah selesai parfum nek-neknya Yaudah Belum ya Selanjutnya adalah Kan tadi kan sudah minuman kacang ya kan Sekarang adalah Loh wis lu ja emang nanas sih Sekarang adalah cream cake Aduh serius Yaitu pistachio cream cake Uang sehingga pengen dipangan sih Uang sehingga pengen dipangan Habis makan besar Pengen makan ini Pistachio juga kacang Aduh kayak ampuh apa Ini bener-bener kayak Gak apaan sih aku Uang sehingga Enggak 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 Ini sumpah aku udah muta ya Jadi Emang Jadi gini loh Apa ini tuh bener-bener bukan Buah itu gak enak ya Masih Masih Mungkin buktinya ada yang beli Dan ini juga banyak yang suka Jadi ini tuh adalah Mungkin aroma yang bikin kita tuh Enak kalau misalnya makan Sambil makan gitu loh mungkin Mungkin Enggak 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 Jaman sih Di iniku loh Di kulitku loh Enggak enggak enak Kayak bauknya Ini kan gak jaman Pelungan jaman kita kecil Yang bening Yang bening Iya bening Kayak rubber Kayak rubber gitu loh nih Tapi ini tetap Jajan jajan Tapi jajan Tapi jajan sih Tapi gak nyengat Di tanganku ya Enggak Enggak enak Enggak nyengat Ya aku gak nyaman Cuman gak nyengat gitu loh SPLnya tuh gak yang gimana Tapi itu lebih better Daripada si Nat Ella sih Iya Aku mending Ya mungkin kalau Nat Ella itu Ratingnya itu 3 Aku 4 lagi Ya sama bener 4 per 10 4 per 10 3 per 10 4 per 10 Sama 4 per 10 Ini tuh di tanganku Gana Gana 4 per 10 Tapi 4 Oke yang selanjutnya ini adalah Parfum yang kayak Banyak orang yang Bener-bener Memuja dia ya Dan ini tuh salah satu yang Didaftarin awards gitu loh Gak tau aku loh Awards apa Yaitu Enak pasti baunya Ya Zora dan Senja ya Kita coba Zora dulu Jadi Zora ini Lebih ke kayak Princess Egypt Yang di pagi hari Gitu lah Egypt tuh panas loh ya Di sana Ini tuh aroma Tau sendiri gak sih Botolnya tuh cakep banget Botolnya tuh kayak botol Botol-botol Parfum Arab gitu ya Yang strong Ini SPLnya juga Dahsyat banget Aku sendiri juga Merasa ini tuh Parfum yang baru aja Aku Aromanya tuh aku Baru ini gitu loh Tau gak sih Baru ada Baru tau ini gitu loh Memang aroma yang sangat Original Menurut aku ya Jadi unsimilar gitu ya Unsimilar Tapi bukan berarti aku suka Gimana sih Tadi katanya bilang Tadi katanya kau merasa Jadi istrinya Fir'aum Mana sih Sekarang kok gini Ini dulu diluncurkan tuh Waktu mau-mau lebaran gitu loh Jadi kayak vibesnya tuh Yes Vibes Oh apa ya Mi Kamu yakin ini unsimilar Ini bagiku similar banget Masa sih Habang apa Pas aku sekolah Guruku yang cowok Kalo pake minyak nyong-nyong Rambutnya bauknya kayak gini Yooo Alam Anu Apa itu sih warna hijau Yooo Yang kayak tonic gitu loh Yooo Aduh apa sih Apa sih namanya Astagfirullah Urang aring Iya urang aring Urang aring Itu minyak rambut Tanco Iya tanco Tanco Yus pokok nyong-nyong Itu sih gak enak banget Yang kayak lakak Guruku lewati Aku langsung Yang jelas aku tahu ya Jadi kita rating aja 6 persepuluh 5 persepuluh 5 persepuluh 4 persepuluh 4 persepuluh Oke sekarang kakaknya Jadi ini tuh notesnya coklat ya Yaitu Senja Aku punya yang ini Karena yang fullnya kayak gitu Udah tak hibahkan Karena aku gak kuat Nah aku hibahkan ke temenku yang Suka parfum-parfum dukun Itu aromanya pahit Jadi coklat pahit Jadi memangnya gitu Dark coklat Memang gitu Tapi kukira kan dark coklat yang kayak Not Ella gitu ya Dark coklat tuh pasti ada gurihnya gak sih Kadang itu ada Ya pahit Atau mungkin lebih ke kopi gitu ya Pahitnya Kalau ini tuh ditambahin smokey Terus ditambahin Apa namanya Menyan Kayak Iya itu loh Ratus Ngeri gak sih Gak tau aku Bukan ratus aja Apa sih Bukan Dupa Iya Iya Dupa Jadi menurutku ini kayak aroma Gu padang pasir Gurun padang pasir gitu lah Kamu pernah ke gurun padang pasir Enggak Emang kamu Di mimpi Oke kita rating aja 5 persepuluh 5 persepuluh 5 persepuluh 4 persepuluh 2 persepuluh Parfum selanjutnya tuh adalah Pink Beach Tapi yang versi Extrait The Parfum Jadi sebelumnya Nah ini ya Jadi dulu tuh kita Bahkan ini adalah parfum Favorit kita yang nomor 1 ya Iya bener 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 Coba ya aku masih Mengingat aromanya Yang membedakan Lebih manis Lebih semangka Lebih manis Kayak semangka yang Dikasihin gula Lebih fresh ya Ya bener lebih fresh Tapi manisnya gak nukok Aku lebih sukaan yang ini Daripada Ini tuh lebih aganus Ada maskinya nusuk Iya maskinya Ada maskinya Bukan fresh Jadi dia ini lebih maski Tapi ada manisnya Nah manisnya itu Yang membuat dia lebih awet Tapi manisnya itu Manis aroma semangka Jadi menurut aku Aku lebih suka Kalau dia itu digabung Jadi awalnya itu Kalau si yang Ini Yang mana ya Yang pink beach Yang aor ini Ini tuh gampang ilang Jadi lebih ke kayak Splash colon Tapi aromanya semangka Seger enak banget Menurut aku ya Kalau ini Itu aroma yang Ya ini Jadi kayak lebih Manis aja gitu Dan aku juga suka sih Lebih kayak editing Iya Coba kamu udah bau Gak suka Bau Suka Aku tapi malah Harusnya Kalau menurutku Kalau dia jadi body mist Aku pasti akan pake Ngerti gak sih Jadi dia tuh Lebih cocok jadi body mist Dia ini Masih ala-alanya body mist Menurut aku Mykonos Eh tapi menurut aku ya Mykonos ini Kalau bikin parfum Itu gak ada yang kayak Dia itu soft Natural Tapi yang versi parfum Kalau misalnya light Lightnya jadi body mist Tau gak sih Tapi kalau strong Strongnya jadi dukon Terus kalau manis Manisnya jadi makanan Tau gak sih Jadi kayak gak Manung-manung gitu Gak ada yang enang dong Bener Iya jadi aku tuh Pingin yang kayak Jadi dia ciri khasnya ya Iya jadi Lebih ke ciri khas Sekali ya Kalau yang parfumnya Yang elegan Itu kayak Mesti elegan Dibawa ke manis Dibawa ke dukon Gitu loh Gitu ya Menurut aku sih Menurut aku ya guys 8 per 10 8,5 per 10 9 lah 9 per 10 Aku 9 per 10 9 per 10 8 per 10 Oke gitu Gak rasa ya Sudah di penghujung Parfum kali ini Ini tuh adalah Aroma mawar yang manis Ya ini tuh Mykonos Apa namanya ini Lupa aku sampein Sparkling rose ya Jadi ini tuh Gabungan kayak Soda Soda yang manis Dicampur bunga mawar Jadi sebenernya ini tuh Mirip vibesnya Seperti delina eksklusif Cuman delina eksklusif Lebih woody Lebih creamy Dan kalau misalnya Agak siang-siang Lebih meleneki Kalau ini tuh Lebih fresh gitu loh Ger terus mawar Tapi ada Sentuhan sedikit manis Yang membuat dia awetnya Itu dimanisnya Tertinggalnya tuh Mawar yang manis gitu loh Karena mawar itu Pasti sering Bakal gampang hilang gitu gak sih Iya dan kadang-kadang Kalau gak dikasih manis Jadi lebihnya ketua gitu loh Jadi kalau menurut kamu Kalau diam aja Kamu gak suka ya Belum bawa Oh Kalau menurut kamu gimana Parfum terakhir ini Lumayan lah Enak ini Enak-enak aku suka Aku suka Pink peach terus ini sih Aku juga suka Ini sama pink peach Oke kamu Oh gak suka Aku suka aroma mawar Cuman ini aku gak suka Aroma mawar yang ini Iya manis Iya bener sih Tadi kamu kayak bawa soda Sogem gitu loh Kayak Eh serius Iya iya Minuman sogem gitu Betul betul Jadi itu kayak manisnya soda 8 per 10 Oke 8 per 10 8 per 10 8 setengah per 10 5 per 10 Oke teman-teman Jadi itu tadi adalah Parfum Mykonos Yang sepertinya Ini sudah gak ada lagi Parfum Mykonos Yang kita lewatkan ya Iya Iya semua Tapi gak tau lagi ya Ini upload kapan Terus ada lagi Lihat kau Mykonos Aku udah mengkoleksi 32 parfummu Gila 34